Petugas beacukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat atau CBP menangkap seorang warga negara Indonesia bernama Tuma Thierry Henry terkait tugaan pemalsuan uang. Henry tangkap karena membawa uang kertas yang sering disebut dolar hitam, senilai 28.500 USD di dalam bagasi Thierry Henry di Bandara Internasional Washington. Henry tiba di Bandara Dules pada Rabu malam dengan pesawat dari Lom Togo. Selama pemeriksaan bagasi kedua, petugas CBP menemukan dua bundel kertas hitam kosong dan satu bundel kertas putih kosong yang masing-masing dibungkus pita bertuliskan seratus. Tugas CBP memeriksa uang kertas itu di bawah sinar ultraviolet dan melihat kemiripan antara gambar bagian depan dan belakang uang kertas 100 dolar Amerika Serikat. Petugas CBP lalu menyita uang kertas ilegal itu dan menyerahkan uang kertas dan Henry kepada petugas kepolisian Metropolitan Washington Air Force Authority. KBRI Washington DC akan terus memantau proses investigasi dan memberikan pendampingan hukum kepada Henry selama ditahan oleh otoritas Amerika Serikat.